Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya jumpa lagi di channel saya di video kali ini kita akan melanjutkan kembali tutorial pembuatan website eh pesantren dengan tarafnya Oke di video kali ini kita akan coba buat layouting ya teman-teman semuanya di sini saya sudah membuka projectnya dan sekarang kita langsung saja buat layoutnya di views kemudian kita buat file baru kita berima layout eos.let.hp seperti ini atau biar lebih rapi ya kita buat satu folder aja layout nah seperti ini terus kita masukin kedalam foldernya Oke seperti ini layout nanti seluruh kayak misal ada komponen nafbarnya kita buat satu file di dalam layout sini ya karena ini kita pecah-pecah nanti ya di bagian welcome silahkan teman-teman buka bagian welcome terus dari body ke atas sini ya kita cut kemudian tempatkan di layout sini terus disini kita akan nanti kita kasih nafbar kita komentari dulu ya di nafbar terus disini nanti konten konten dari gil ya Hai ilnya namanya konten pakai c konten seperti ini terus bagian nafbarnya kita cut dulu bagian nafbar kita tersekat terus kita buat di layout sini kasih nanti nafbarnya nafbar.bat.php tekan disini oke kembali lagi ke layout dulu nah disini kita include include layout layout nafbar ya berarti nafbarnya ini kita close dulu terus yang paling bawah bagian html penutup html penutup html-nya sampai ke bagian footer ini kita copy ya kita cut terus kita tempatkan disini nah seperti ini ya oke untuk layoutnya sudah tinggal bagian welcome nya kita perlu extend extend ke layout layout terus disini kita kasih section namanya konten tadi ya nah seperti ini ya oke teman teman semuanya dan kita coba dulu oke ini berjalan lancar tidak ada error atau tidak ada yang hilang ya nafbarnya tetap muncul javascriptnya tetap muncul nah sekarang kita akan coba buat satu halaman atau satu folder ya ini satu folder kita beri nama berita-berita nah di folder berita ini nanti ada list berita kita buat berita.blad.php dan satu lagi nanti ada detail detail.blad.php seperti ini oke untuk bagian welcome ini kita sudah close saja untuk bagian layout ini juga close saja kita sisakan bagian berita dulu ya bagian berita kita extend extend layout 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 kemudian section kita buat base section konten nah seperti ini nah kita kasih h1 ke dulu daftar berita nah seperti ini terus untuk ngetesnya kita lanjut ke menu routes kita arahkan ke sini ya masih ke routes kita belum buat satu controller nah disini kita get berita nah disini kita get berita 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 oke seperti ini ini routes nya dan sekarang kita coba ya kita tambahin slash berita oke cuma masalahnya seperti ini kita coba copy dari welcome welcome daftar beritanya ya kita copy nah ini daftar beritanya ini kita copy kita masukkan ke sini nah kita masukin dulu aja terus kita lihat hasilnya dan ternyata navbar nya karena di welcome itu kan seperti ini ya welcome itu naftar nya kan transparan kemudian ketika di scroll lebih dari 100 dia akan ngasih class baru background nya putih dan text nya berwarna hitam nah sedangkan di berita ini dia di daftar berita ini dia gak pakai ini ya hero yang bentuknya transparan meng cover bagian menu jadi kita perlu akal ini di bagian menu menu supaya ketika dia berada di halaman selain halaman localhost 8000 atau domain nya dia bisa langsung ngasih background putih dan text nya hitam jadi tidak tidak seperti ini ya oke kita akalin di bagian navbar kita akalin di bagian navbar masuk ke folder layout navbar nah disini pertama kita perlu buat disini ya disini kita kasih pengkondisian di bagian navbar class nya sini kita seperti ini kemudian kita kasih request segmen segmen 1 ini ya request segmen itu seperti apa sih request segmen atau file oke ya request segmen 1 guna langsung saja 1 1 itu kan dari 0 0 itu kan domain nya localhost 8000 kalau 1 berarti slash berikutnya kalau segmen sama dengan kosong eh segmen kosong itu coba dulu ya 1 dulu ya sama dengan kosong maka maka kita biarin kita nggak nambahin satu class baru nah kalau selain 1 berarti kita kasih background white kemudian navbar background white background white shadow seperti ini kita coba lihat oke ini berhasil tapi coba kita lihat di bagian depannya di bagian local 108000 nya nah ini permasalahnya disini nih nah oh tidak masalah ya oke oke seperti ini cuma disini warnanya putih nah untuk mengakalin ini kita perlu mengorbankan navbar dark nya ini kita hapus dulu navbar dark nya kita hapus kemudian kita edit di bagian layout bagian javascript nya navbar nya ini kita komentari dulu nah seperti ini coba kita lihat oke sekarang normal untuk bagian berita ya jadi background nya putih text menu nya hitam kalau di bagian localhost 8000 nah ini juga eh ini berjalan lancar cuma text nya berwarna hitam nah sebenarnya ini ada yang perlu dikorbankan jadi teman-teman mungkin mengakalinnya bagian hero nya ini bagian hero nya kita perlu edit aja ya bagian hero nya kita edit aja supaya enggak full hitam jadi ya kita edit edit pakai Photoshop sedikit aja sedikit aja karena kalau kita enggak merubah di navbar dark nya kita enggak ilangin dia konsekuensi nya tadi yang di menu selanjutnya di menu daftar berita daftar foto itu text nya putih oke berarti kalau text nya hitam kita kasih aja ini namanya gradient tool kita kasih sedikit putih aja kasih gradient putih oke oke terus kita shift arahkan di bawah lagi oke seperti ini ya kita save dan kita coba lihat di sini oke seperti ini ya ini kelihatan kalau masih kurang berarti ini kita tambahin aja oke tapi enggak kelihatan nih bocahnya oke seperti ini aja mungkin gambarnya bisa di kebawahin dikit ya sepuluh oke seperti ini oke teman-teman untuk bagian navbar nya seperti ini aja jadi kita mengorbankan di bagian navbar dart nya menu navbar dart nya kita hapus terus bagian javascript navbar nya ini navbar dart nya juga ini kita hapus aja seperti ini terus tadi di bagian navbar kita kasih kondisi dengan request segmen 1 kalau sama dengan 0 atau kosong 8000 maka kita enggak nambahin sesuatu background terus kalau selain itu ke slash berita slash foto dan selanjutnya kita kasih background warna putih ya seperti ini oke kasih berita slash berita seperti ini oke teman-teman demikian untuk tutorial oh iya sebelumnya ini kita perlu rapiin dikit bagian beritanya kita perlu kasih padding padding top ya di bagian id berita kita kasih stall padding padding apa margin ya kita coba pakai padding top 100 pixel margin ya margin 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 nah seperti ini kita kegiatan oke seperti ini nah ini untuk list beritanya untuk beritanya detail beritanya ini juga kita copy paste dari berita sini ya kita copy paste untuk bagian section dan layoutnya kita copy kita tempatkan disini dan ini end section nah seperti ini terus disini kita kasih section section dengan id detail detail class py5 ini juga sama nih ada style inline dululah margin top 100 pixel terus disini kita buat container 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 disini kita buat call xsl8 kita buat disini satu route baru detail berita detail detail seperti ini kita coba lihat berita oke seperti ini masih kosong dan untuk beritanya mungkin seperti ini ya ini untuk bagian image ini konten beritanya kita kopas dulu seperti ini kita lihat nah ini gambarnya ini textnya oke kita coba kopas dari copy dan di bagian sini sini aja nah sini kita coba lihat detail berita oke seperti ini palingan di bawah ya di atas foto ini ada semacam brick crumb ya brick div terus kita kasih sini mungkin dan berita terus nanti judulnya nih berita tapi disini sebelumnya adalah home atau brand seperti ini nah terus kita kasih kelas mb3 supaya nanti bisa di klik ya ada navigasinya tanggalnya ini judulnya ini deskripsinya oke teman-teman semuanya demikian untuk tutorial pada bagian ini kita akan lanjutkan di video selanjutnya terima kasih ok ok